Puji Tuhan, sudara mari pagi hari kita melihat firman Tuhan yang sangat sederhana namun saya merasa sangat penting. Saya percaya sudara pun banyak yang sudah pernah dengar tetapi mungkin perlu kami diingatkan. Amin sudara, firman itu perlu diingatkan kembali berkali-kali. Topik itu adalah mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Hari ini kita akan mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Kenapa mengenal kehendak Allah itu penting sudara. Karena setelah kita lahir baru sudara, mengenal kehendaknya adalah tujuan dari hidup kita semua. Ada amin sudara, ada amin sudara. Nah kalau kita tidak mengenal kehendak apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita, maka kita itu seperti di padang gurun. Tidak ada arah dan bisa frustrasi hidup dalam Tuhan. Karena kita tidak tahu arahnya kemana. Tapi pada saat kita tahu arah atau panggilan Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita, semuanya itu membuat kita menjadi tenang. Dan membuat kita itu tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak mudah dihasut atau disesatkan sudara. Oleh sebab itu kehendak Allah itu penting. Dan bukan saja mengenal kehendak Allah saya melihat. Tetapi apakah ada suatu kerinduan yang benar, yang besar untuk melakukannya. Karena mengenal kehendak Allah itu tidak cukup sudara. Yang masalahnya adalah seberapa jauh kita rindu atau seberapa jauh kita mau melakukan kehendak Tuhan. Nah ini menjadi masalah ini yang membedakan umat Kristen yang di dalam Tuhan atau di luar dari kehendak Tuhan. Dan sudara melakukan kehendak itu enggak gampang sudara. Saya renungkan kembali kitab Ruth ya sudara. Kalau sudara ingat kitab Ruth. Ruth itu mau melakukan kehendak Allah sebenarnya. Mengikuti Naomi. Tetapi memang terjadi. Selalu di discourage. Bukan encourage. Discourage sama Naomi. Bahkan dikasihkan fakta-fakta yang sangat logika kita pikirkan. Kenapa engkau ikut aku? Enggak ada masa depan kalau engkau ikut aku. Sekalipun malam ini aku menemui suami yang baru dan melahirkan anak. Kamu harus tunggu lagi 17-18 tahun baru anak itu bisa menikahi kamu. Itu kan tradisi orang Yahudi. Dia kata pulanglah anakku, jangan ikut. Aku ini sudah gagal. Tetapi disinilah yang membedakan. Orang yang mengenal kehendak Tuhan. Ruth itu kenal. Dia melihat sesuatu itu beda Naomi. Ya memang semua banyak hal yang tidak baik terjadi. Suaminya meninggal, dua anaknya meninggal. Seperti dia sudah terkutuk. Kenapa gue ikut orang yang kayaknya sepertinya terkutuk. Enggak ada masa depan. Tapi ada sesuatu dalam hatinya. Enggak ada sesuatu yang Tuhan belum genapi dalam hidupku. Wah luar biasa. Nah Orpa adalah orang yang jemaat yang cepat dengan pakai logika. Iya memang enggak masuk akal. Banyakan kita lihat begitu kan dengan mata. We walk by side. Berarti orang yang hidup hanya melihat dengan menilai dengan segala sesuatu dengan fisik. Situasi. Iya enggak ada masa depan. Nangis-nangis. Pulang. Tetapi beda. Yang saya mau katakan inilah bukan saja mengetahui tetapi mau berjalan dan terus melangkah. It's not easy. Tapi kalau orang yang kenal Tuhan. Ada suatu kerinduan. Yang bertentangan dengan segala logika yang apa dilihat. Karena apa? Ada sesuatu dalam hati itu roh yang mendorong. Ada amin saudara. Mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Tentu kalau kita melihat hasilnya saudara. Ternyata dibalik segala itu saudara. Selalu itu berkat Tuhan selalu tersem. Tuhan itu enggak kasih lihat. Nah semaksa benda-benda Orpa lihat dan Ruth lihat. Ya mereka pasti mau ikut dong. Ada boas. Ya ada boas loh. Boas kayak loh. Gue ikut naami. Ya itu mah gampang. Melihat berkat di depan. Tapi dua-duanya enggak lihat. Tiga-tiganya enggak lihat. Karena enggak ada nabi di situ yang bisa melihat ke depan. Semuanya ibu-ibu. Semuanya maaf saudara. Widow. Widow apa? Janda. Tiga-tiganya sakit hati. Ya kan. Tiga-tiganya enggak ada pria. Tiga-tiganya kebingungan. Tiga-tiganya enggak ada arah. Ya saudara. Susah ya. Apalagi zaman lalu. Yang zaman dulu ya saudara. Enggak ada suami itu susah banget. Sudah di. Enggak dipandang. Sudah tahu enggak. Beda. Widow. Widow itu di perjanjian lama. Maaf saudara. He's being looked down. Makanya di dalam perjanjian lama Tuhan katakan apa? Jangan lupa mereka janda. Pelihara mereka. Kenapa mereka enggak dianggap? No man. Sudara. Kenapa saya mau katakan? Bagi mereka lebih sulit dari orang biasa. Tiga wanita enggak tahu kemana. Ya kan. Mau balik ya balik. Enggak tahu enggak ada arah. Sudara. Enggak ada seorang pria yang pimpin mereka. Tapi ada roh kudus. yang mengerti. Yang mengerti. Mengetahui. Sampai di dalam sesuatu dalam hidup. Sudara. Ada roh kudus. Yang pimpin. Ada amin. Sudara. Isi impoten. Makanya penting. Sudara. Selain firman kita belajar. Kita masing-masing harus. Ada suatu kerinduan. Harus mengenal suara. Di dalam kita. Suara Tuhan. Nah itu saya tidak bisa ajarkan. Hamba Tuhan bagaimanapun. Enggak bisa ajarkan kepada sudara. Karena apa? Karena hanya Tuhan. Hanya roh kudus. Yang bisa pimpin sudara. Saya harus pekah. Yang pertama kita melihat. Mengenal. Mengetahui kehendaknya aja itu susah. Dan mau melakukan lebih susah lagi. Mari kita melihat Ibrani. 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Lihat sudara. Perhatikan ayat ini luar biasa. Kita sering baca. Tetapi saya mau hari ini lebih mendalam sedikit. Tetapi tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang pertama. Sudara ini ayat ini bersambungnya. Tidak hanya dalam kata yang pertama. Tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Namun bagaimana seseorang bisa ada iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Atau barang siapa bercari kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah bah. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah ini kuncinya. Sudara. Dengar-dengar baik-baik. Iman itu bukan bayangan atau apa yang kita mau percaya kehendak kita. Bukan-bukan. Iman itu timbul setelah mencari. Sungguh-sungguh mencari dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kembali. Sebab barang siapa. Ya kan terus kan. Berpaling kepada Allah. Ia pertama harus percaya dulu. Percaya ada Allah yang memimpin. Percaya adanya Allah. Dan lihat. Allah memberi upah. Kepada siapa. Kepada siapa. Sungguh-sungguh mencari dia. Berarti apa. Mencari wajahnya itu ada harga yang dibayar. Karena ada harga yang dibayar. Makanya ada upah yang diberi. Nah kalau kita melihat ayat sebelumnya. Konsemer kita melihat diberani sebelah sini. Sudara tahu kan diberani sebelah. Bicara semua tentang iman. Semua tentang saksi iman. Karena iman, ayat lima. Karena iman henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana ia berkenan? Katakan. Karena dia hidup dalam iman. Kenapa dia hidup dalam iman? Karena dia sungguh-sungguh mencari Allah. Kadang kita tuh maaf ya sudara ya. Kadang kita tuh ambisinya gede gitu. Tidak salah. Tuhan apa sih panggilan gue? Rasul, Nabi, Guru atau apa ya Tuhan? Penginji bangsa-bangsa. Enggak sih. Pertama mengenal Allah sebenarnya sangat sederhana. Katakan sederhana. Sederhana. Saya mau katakan sesuatu gitu. Orang yang setia mengikuti kehendak Allah hal-hal yang kecil setiap hari. Setiap saat. Setiap hari dan setiap saat. Denger nih. Setiap ada keputusan yang harus diambil. Kecil-kecil. Bukannya gede-gede nih. Dengar nih. Mereka lah yang sanggup berdiri pada saat cobaan yang besar yang mereka hadapi. Mereka bisa atasi. Iman itu atau pilih Tuhan itu bukan saat hal yang besar saudara. Tetapi mulai dari hal-hal yang kecil, 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 kecil. Apa yang terjadi pada saat kita terus ikut hal yang kecil, pilih yang kecil, pilih Tuhan. Selalu pilih Tuhan dengan hal yang kecil. Ada sesuatu terjadi dalam kita. Iman dan tekat kita itu dibangun. Pelahan-pelahan prinsip kita jadi kuat. Dan kemudian pada saat tantangan yang besar yang dihadapi, kita hadapi. Itu bukan jadi besar lagi. Itu menjadi hal yang udah terbiasa. Kita pilih apa yang benar dihadapan Tuhan. Bukan hal yang besar. Nah inilah seringkali kita tidak hati-hati memilih Tuhan dalam hal yang kelihatannya sangat kecil. Sesungguhnya saudara, saya boleh jujur kasih tahu. Saya selalu melihat atau menilai orang itu bagaimana dia menangani hal yang kelihatannya sepele. Karena dari hal yang sepele, saya bisa melihat kerohanian orang itu dan tujuannya di mana. Bukan hal yang besar, yang kecil. Seriusnya kepada Tuhan. Langkah-angkah yang kecil yang dia tangani. Karena Tuhan juga lihat dari situ. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Tuhan akan pakai orang atau memberkati orang dengan luar biasa. Kalau dia sebelumnya tidak bisa setia dengan hal yang kecil. Mengetahui lah saudara yang kecil. Ini yang membuat saya itu kadang-kadang sedih. Saya melayani banyak tempat ya saudara, saya melihat. Ya manusia umumnya kurang lebih sama. Ada kebudayaan yang beda sedikit. Tapi ada hal yang penting saudara. Saya kasih tahu. Saya selalu kasih tahu. Saat ini kita tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat akibat dari keputusan saudara. Yang kecil-kecil ini, yang gede-gede ini. Yang kecil-kecil. Tidak bisa melihat. Kadang satu tahun pun tidak bisa melihat. Tapi dengar. Lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Saudara bisa melihat. Keputusan yang saudara ambil. Yang kayaknya sepele. Akan melihat akibat yang beda dari orang yang ambil. Keputusan yang benar. Udah hidup cukup lama. Makanya bisa kelihatan. Saudara kan mungkin baru ikut saya lima tahun. Saya hidupnya udah lama gitu. Agak lama dikit. Dan karena orang suka, saya juga suka lihat, perhatikan. Karena dulu saya juga bingung gitu. Tapi setelah saya melihat. Kadang kita pilih yang benar, kayaknya kesepian. Lonely gitu. Kayaknya kok gue sendirian. Yang lain kayaknya kesonok, gue kok kesini. Tapi gue tahu ada sesuatu yang benar. Kayak Ruth, kok gue sama Naomi aja ya. Naomi itu roh kudus. Kok gue sama roh kudus sendirian ya. Dengar. Listen. Apa bedanya? Dari seluruh gitu banyak orang. Justru orang yang mengenal kehendaknya. Yang diberkati. Yang luar biasa. Kita maunya yang berkati khusus. Siapa yang berkati khusus? Misalnya semua orang dapat baju. Matahari, merek matahari. Atau merek apa? Kita maunya yang diberkati. Merek apa? What is the famous brand? Ame. Merek yang terkenal. Kita maunya khusus ya kan? Sudara. Mau berkat yang khusus. Harus mengususkan diri bagi Tuhan. We want good one. Kita mau yang bagus dalam Tuhan. Tapi kita ikutnya cuma yang biasa-biasa. Mungkin gak sih? Kita melihat Matius pasal 21. Suatu perumpamaan. Yang pernah saya sampaikan. Luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus sampaikan ini? Luar biasa sudah. Matius 21. 28 sampai 32. Matius 21. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Tuhan Yesus tanya. Apa pendapatmu sekarang? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata. Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu. Baik bapak tetapi ia tidak pergi. Dia kejawab apa? Sip. Oke. Yes bos. Mulutnya. Yes bos. Tetapi gak berpindah. Kemudian. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Dan berkata demikian juga. Dan anak yang itu menjawab. Aku tidak mau. Enggak pak. Gue males. Tetapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu. Yang melakukan kehendak ayahnya. Ditanya Tuhan Yesus tanya. Jawab mereka. Yang terakhir. Kata Yesus kemudian. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan alam. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadamu. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya dan meskipun kamu melihatnya. Tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadamu. Saya mau tanya. Dua-dua anaknya mengetahui enggak kehendak bapaknya? Tahu. Ini bukan enggak tahu. Ini dua-duanya tahu. Begih ke kebun angkul. Anak tuanya biasalah seperti kajemat. Sip bos. Sip. Bagus. Sip. Tapi enggak. Sip. Yang kedua, enggak mau ah. Males. Tapi dia lakukan. Nah Tuhan tanya. Yang mana yang melakukan jalan-jalan? Bukan bibirnya. Tetapi langkahnya. Ada amin saudara. Bukan bibirnya. Perumpamaan ini penting bagi kita semua. Sebab ada satu hal yang selalu menipukan akal budi kita. Apa? Gue tahu. Itu yang paling bahaya. Gue tahu kok. Gue udah tahu. Guys. Tahu itu enggak penting. Bukan enggak penting. Penting. Tapi enggak sepenting. Udah tahu. Lo lakukan enggak. Saya terus terang. Saya selalu males gitu. Tuhan capek. Tapi pas doa. Balik lagi saudara. Saya tuh bisa balik lagi. Aduh Tuhan. Ini sebenarnya benar. Kita semua tuh lemah saudara. Kedagingan kita. Untuk melakukan kekendak Tuhan tuh kadang-kadang susah ya. Tapi kalian yang dari jauh. Gue harus datang rabu. Oh jauh pak. Benar sih. Saya juga merasa kasihan kadang-kadang. Saya tahu kadang-kadang pelayan itu menuntut. Tapi saudara. Di sini. Kita belajar. Tak ada. Ada amin saudara. Penting. Sebab kenapa? Mari saya kasih tau lihat. Matius pasal tujuh. Aduh saudara. Matius pasal tujuh. Pasal tujuh. Ayat 21 Dikatakan hari ini saat yang paling menyeramkan saudara. Yang paling menakutkan. Kenapa saudara? Saya percaya kenapa takut? Karena orang yang gak kenal Tuhan gak takut. Tetapi orang yang anggap dia kenal Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak kenal dia. Ini yang takut. Ada amin saudara? Orang yang gak kenal Tuhan gak setakut. Jadi dia gak kenal Tuhan. Gak ada harapan. Tapi orang yang kenal Tuhan. Kemudian anggap Tuhan kenal dia. Tapi kenyataan Tuhan akan kenal Tuhan. Biar kita baca. Tuhan bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Makanya saya mau tanya. Penting gak mengetahui kehendak Allah? Penting. Bukan saja mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Gue udah lahir baru saudara. Itu hanya langkah pertama. Selanjutnya apakah kita di dalam kehendaknya melakukan kehendak Allah? Saya mau saudara denger. Camkan ini penting sudah. Karena dikatakan firman. Sebab pada hari itu. Ayat 22 apa? Sedikit. Pada hari terakhir. Sedikit. Sedikit. Baca. Pada hari terakhir 22. Banyak. Katakan. Banyak. Sedikit atau banyak? Banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak musisat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Pada waktu itu. Saya bingung. Apa yang Tuhan katakan? Aku ber... Berarti apa? Sekarang ini dia gak terus terang. Kenapa hari ini gak terus terang? Karena dia menghendaki kita mencari tahu kehendak. Bukan dia yang tanggung jawab mengasih tahu. Kita yang tanggung jawab mencari kehendak dia. Mengerikan kan? Berarti apa? Tuhan sekarang setengah atau sembunyikan dirinya. Dan dia tidak terus terang. Kenapa dia tidak terus terang? Karena dia ada tinggalkan firmannya dan roh kudusnya di dalam sedara. Dia udah genapi kok. Siapa yang harus mencari tahu? Kita sudah. Apa yang terjadi? Karena di akhir zaman dikatakan bahan banyak. Ini yang mengerikan sudah. Kalau sedikit masih oke lah. Gak oke juga sih maksudnya. Tapi dikatakan banyak sudah. Saya tuh takut banget sebenarnya. Dikatakan banyak termasuk gue gak ya? Banyak pada hari itu. Tuhan, Tuhan aku gak kenal. Saya mau tanya. Sekarang penting sekali. Saya mau saudara pikirkan. Kalau gitu. Sekarang saya tanya saudara. Apakah Tuhan kenal saudara? Sekarang saudara kenal Tuhan dong. Gue tiap minggu gue kenal Tuhan. Gue nyanyi. Gue baca. Sekarang saya tanya. Tuhan kenal lu gak? Nah ini yang mengerikan. Kita anggap Tuhan kenal. Saudara kusih setan gak? Nah kusih setannya belum. Nubuat belum lagi. Nah lu. Tapi apakah melakukan itu menggambarkan orang-orang itu kenal Tuhan? Ternyata tidak loh saudara. Ada amin saudara. Betul gak pilih mati Tuhan? Saya mau tanya. Betul gak? Betul kan? Ternyata mereka yang usir setan. Mereka yang menubuat. Mereka yang melakukan muzizat. Tidak pasti bahwa mereka kenal Tuhan. Atau Tuhan kenal mereka lah lebih tepat. Karena apa yang tadi dikatakan? Mereka tidak melakukan kehendak Allah. Saya mau kasih contoh. Sudah karena saya pelayanan. Ya tentu mereka ada. Kadang minta counseling ya tentu saudara. Dan saya kadang bisa terkejut. Shock. Atas pertanyaan mereka. Kenapa saya shock? Karena pertanyaan mereka atau keinginan mereka jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya kasih tahu mereka tahu mereka tidak sesuai menjalankan firman. tapi mereka karena apa? Keinginan kedagingan mereka. Meminta ya biasalah hamba Tuhan yang mungkin lihat urapan mendoakan. Saya tidak akan bisa doakan. Tangan Tuhan kita gak bisa. Tekuk tangan Tuhan gak bisa. Sudah jangan harap ya kita itu Tuhan tolong dong gue mau ini yang Tuhan jelas-jelas dimana Tuhan katakan jangan tapi Tuhan gue mau nih forget it Sudara saya dengan hati saya bukan saya sempurna saya enggak tapi saya tahu Tuhan gak jawab kalau kita katakan enggak ini gue kok ini gue gue gak bisa berubah gue maunya gitu Sudara you are out Sudara Sudara tuh gak kenal Tuhan kalau kita punya sikap gue maunya begini gue gak peduli apa sih ya kita gak ngomong gak peduli tapi kita tuh udah udah taruh posisi kita gue maunya gini pokoknya gue maunya gini deh Tuhan tahu Tuhan gak tahu Sudara itu yang Tuhan gak kenal ada amin keinginan kedagingan kita yang ngotot Tuhan gak kenal saya gak peduli Sudara siapa termasuk saya Tuhan gak kenal yang Tuhan kenal adalah dia yang datang yang katakan Tuhan bukan lagi aku hidup melainkan kau hidup di dalamku kehendakmu yang jahat Sudara kita jangan ngotot-ngotot sama Tuhan ngeri segala jangan iskeri inilah yang akhir jaman yang banyak orang katakan Tuhan 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 karena nyah aku tidak kenal kenapa dia tidak kenal karena selama ini engkau hanya melakukan kehendakmu saja tidak pernah mempedulikan kehendakku sedangkan kamu masuk ke dalam kerajaan gue tapi kamu mau lakukan kehendak mana mungkin ada bagian dalam kerajaan Allah tapi aku ke gereja gak peduli aku melayani gak peduli kita gak bisa sogok Tuhan I love you tapi ada doa saya gak bisa doakan ada amin percaya hamba Tuhan siapapun saya kasih tahu gak bisa membenarkan apa yang salah di mata Tuhan I tell you the truth saya tahu saya dulu juga gitu melihat hamba Tuhan yang orang doain dong gue mau dong yang ini gak ada Tuhan yang akan jawab yang Tuhan jawab engkau asingkan dirimu dari yang salah aku akan jawab doamu ada amin that is God you want to know God that is God hanya kehendak dia yang jadi untuk mengenal kehendaknya adalah tanggung jawab kita mencari di dalam firman dan di dalam doa mengetahui tidak melakukan tidak mengenal Tuhan dan Tuhan tidak mengenali tadi kita baca kan Matius 21 ayat 28 32 melakukan tanpa mengetahui tidak akan konsisten kebetulan gue lakukan eh gue berkat eh kok gue dapat berkat ya kebetulan aja lu lakukan yang benar tapi lu gak mengerti mengerti gak ada orang melakukan eh pas kena waduh puji Tuhan tanpa pengetahuan dia tidak akan tepat atau tidak akan kuat di dalam coba kan dia gak tahu pas ini pas benar ini salah tadi dia bingung kok gue kadang dapat kadang gak dapat karena kadang melakukan kena kadang melakukan gak kena betul kan kok gue dapat eh Tuhan jawab pas kena eh kok gak tahu jawab heran ya karena ada pengetahuan yang Tuhan mau mengetahui dan melakukan lima hal satu harus ada ada kerinduan yang besar dan dalam untuk mengetahui kehendak dan melakukan kerinduan ini karena cinta kasih kepada Allah bukan seolah-olah hanya melakukan tugas oh iya pendeta mimbar kasih tahu hari minggu Pak Yeremia gue mesti bukan kita harus ada cinta ada kata kasih segala sesuatu kita lakukan harus didorong oleh kasih kita kepada Tuhan ada amin saudara jangan lakukan karena perintah dari pendeta saya gak mau do you love God do you love God do it for his sake lakukan demi dia saya hanya bisa kasih ajaran dan arah posisi pendeta tidak bisa menggantikan Tuhan roh kudus Firman gak bisa kedua harus 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 mau jadikan Firman sebagai petunjuk patokan ini harus mau harus mau Tuhan inilah the final word otoritas yang final Firman harus katakan Tuhan kalau Firman katakan yang ini dan aku tidak sesuai Tuhan aku yang salah jangan ngotot enggak enggak kok Tuhan enggak maksud begitu kita tidak akan bisa mengetahui ketiga penting ketiga meletakkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita meletakkan kehendak kita di atas altar Tuhan berarti apa jangan ngotot Tuhan kalau gue salah tolong benar tapi aku mau kehendak berarti benar-benar prioritas itu Tuhan gue benar sungguh mau melakukan kehendak dia bukan yang ngomong I want to know I want to do your will aku mau mengetahui dan aku mau melakukan ini di atas altar ini di prioritas dalam segala hal yang kecil yang besar saudara dengar tapi yang kadang tadi yang kecil kecil dulu apa yang kecil kecil gampang saudara gampang gak gampang bergereja yang kecil yang kecil berdoa baca firman mengampuni itu susah gak gak susah banget dokterin gampang semua tahu disakiti ampuni ya kan enggak pak susah susah disakit apalagi orang itu gue udah ampuni berkali-kali tau gak gak bisa gak bisa yaudah Tuhan bilang berapa kali 70 x 7 itu sehari kita 7 kali aja gak kuat udah 3 kali enak aja 3 kali enak aja ya kan kita kan gitu kan modelnya kan hal yang gampang saudara ada amin kenapa maaf ya kenapa kita bisa selalu lakukan suatu keputusan yang besar yang keliru yang penting-penting salah melulu karena yang kecil salah melulu masukkan gak yang kecil salah melulu saudara akhirnya yang besar salah yang kritis salah kenapa gak mau denger Auban kita kan hebat Auban di dalam Tuhan moyong Auban jangan Auban pada saat menghadapi Firman sikap sudah saya mau kasih satu kesaksian luar biasa saya ketempui orang ini ya sudah bukan hamba Tuhan saya angkat topik saudara kita saya ketemu yang saya tinggal di di DC eh tinggal di Maryland yang kerjanya dimana di sekretary of state department berarti dia sekretary of state itu foreign minister sekretary kan gede presiden bahwa sekretary of state yang selalu menolong presiden dia departemennya tahu gak saya merasa malu laki ya bukan perempuan kalau perempuan kan lebih gampang laki lebih susah berkali-kali dia kerja bosnya tuh terhadap dia tuh jahat bilang gak gak pernah ter dia gak pernah bilang mau tinggalkan dia gak pernah bilang tuh dia ya lu jahat gua sembarang kerja gak pernah lu saudara dia katakan gini gak kau melayani Tuhan berarti ada sesuatu belum selesai Tuhan belum selesai dalam diri saya orang mau udah keluar cari kerja lain dia gak mau kebingungan saya kemudian disodori kerja di satu tempat nah saudara saya pikir ya ini orang gak kenal Tuhan tuh luar biasa bukan karismatik loh saudara saya kagum disodori ini ada satu posisi bagus lu mau gak kerja lu masukin terus dia pikir kebetulan dia tau ada temennya yang juga incer posisi ini dia bilang nanti gue tanya dulu tuh orang minum kopi tanya lu masih incer kalau gue masuk oke gak dia bilang oke lu silahkan kita mah gak peduli ada kayak gitu kalau kita tau gue kayaknya bisa gue duluin kalau kita kan gitu kan gue yang hebat eh saudara ini orang hebat lah semuanya lebih dari hamba Tuhan hebat gak saudara kenapa dia bisa lakukan karena dia menghormati Tuhan dia gak mau sembarangan dia mau ada saksi hati nuraninya tuh gak mau salah saudara orang bukan pelayan Tuhan bukan apa namanya enggak biasa orang biasa kerja tapi dia bisa ngerti orang bosnya pernah melakukan jahat sama dia pada satu hari minta dia tolong dia tolong kalau kita kan enak aja dulu gue minta tolong lu gak mau kasih tolong ya kan kita kan gitu kan sekarang minta rasain lu ya dulu lu enggak lu saudara gak ada pikiran seperti itu kenapa karena firman karena kenal Tuhan kalau saya tanya dia dikenal Tuhan gak saya yakin satu persen dia dikenal Tuhan karena kita belajar banyak bukan dari hamba Tuhan dari jemaat biasa saya bilang waduh saya mesti belajar it's amazing keempat tadi apa pertama ada kerinduan yang timbul dari kasih kepada Allah ya kan kedua mau menjadikan firman sebagai petunjuk ketiga meletakkan kehendak kita di atas altar keempat siap berkorban kamu gak ada siap gak mau kalau kita tidak siap berkorban kita tidak bisa melakukan kehendak waktu kami di Amerika disuruh apa pendetanya saya lakukan bro lu bisa ini gak bisa emang bisa emang capek apalau udah sakit bisa gak bisa jangan bilang gak bisa gak bisa bro lama gak bisa kita gak bisa begitu kita kalau melayani Tuhan bisa bisa bos makan dia senang bro lo bisa gini bisa bisa ini bisa apa aja bisa bisa gak bisa bisa bukan kita kita harus siap melayani ada amin bukan sombong dia butuh kita tolong seharusnya bisa kalau gak bisa berarti selama ini saudara gak siap gak mungkin Tuhan kasih suatu pekerjaan kita gak bisa kita gak bisa karena selama ini belum siap dan kita gak mau siapkan diri kalau kita selalu siapkan diri disuruh apa yes bos siap berkorban jangan bilang kepala gue sakit nih jet lag amerika mau jet lagnya gak mau mana bisa kelima harus memprioritaskan dengan serius bukan saja ya ntar bisa ntar gak bisa gak bisa you must be serious oke God engkau selalu nomor satu itu tuh suatu keputusan lima hal kerinduan besar menjadikan firman supaya petunjuk meletakkan kehendak kita di atas altar itu saat kita berdoa Tuhan kehendakmu yang segera saya ketemu dengan orang bule satu pasang suami istri gak tahu tiba-tiba kenapa baru kawin orang Amerika gak tahu kenapa ceweknya tanya tanya kita kalian ketemu dimana sih maksudnya mau tahu cerita romantis kita gimana dia pikir romantisnya gede dia gak tahu kita pertama gak suka sama sekali satu dengan kaget dia kaget karena dia gak pernah denger orang kawin ketemu tuh gak ada feeling gak ada chemistry kalau kita bisa ada chemistry ya kan begini timbul dari hati ini telan ludah masih yang benar Tuhan yang benar letakkan amin sudara kalau you iman you percaya apa yang Tuhan tunjuk ada amin sudara saya percaya saya yakin becim yakin jadi anak tiga saat kita berdoa yang ketiga yang tadi kan kedua firman yang ketiga adalah roh kudus saat kita berdoa kita harus meletakkan kehendak kita di atas altarnya sujud di altarnya keempat saudara saya kasih tau keempat penting kalau gak siap berkorban gak mungkin kita bisa mengetahui gendak Tuhan dan melakukannya saya kasih tau setiap kehendak Tuhan adalah penyalikan kedagingan yang saya tau yang saya tau gak ada kehendak Tuhan yang merasa membuat kita enak saya belum tau ada gak yang disini gak ada gak ada kehendak Tuhan yang membuat kita enak sekiannya gak ada Tuhan Yesus Tuhan kehendakmu jadi kalau bisa cawan ini lewat dariku gak ada tapi kehendakmu yang jadi kehendak jadi ya salib karena setiap penyalipan dan kematian daging barulah muncul kebangkitan Tuhan kelima dia memprioritaskan dengan serius ini paling susah kenapa susah saya kasih tau seringkali kita didorong oleh situasi betul betul sebenarnya kita masih ragu tapi karena situasi mendorong kita hikmatnya apa hikmatnya satu jangan masuk ke situasi kalau belum pasti jadi kita gak ke dorong misalnya kita belum yakin pasangan hubungan ini dari Tuhan jangan masuk situasi dimana kita akhirnya ke dorong nanti dulu nanti dulu nanti dulu sampai gue pasti itu menghormati kehendak Tuhan bukan dalam hal ini pekerjaan dan lain-lain semuanya jangan meletakkan kita di situasi yang kita gak pasti penting hikmat penting maka kita akan tidak akan kejebak karena situasi itu ada amin puji Tuhan ada berkat mau lakukan kehendak Tuhan mau tapi susah Pak tunggu dulu pikir-pikir dulu Pak mau makan kue amin haleluya mari kita bangkit berdiri 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 Terima kasih.